Aku berjalan tak jauh dari Masjid Nabawi. Kutemukan sebuah kebun gurma yang asri, Saqifah Bani Sa'idah namanya yang asli. Di sana, Abu Bakar dilantik menjadi khalifah pertama kali. Benarkah ini jejak khilafah yang kau cari? Aku susuri jalanan sempit di kota Cairo lama. Kutemukan benteng Salahuddin yang perkasa, juga Universitas Al-Azhar yang begitu tua. Maka aku pun bertanya-tanya, Benarkah ini jejak khilafah yang kau kira? Aku bertemu dengan sebuah menara, delapan abad silam, itu adalah bangunan tertinggi di dunia. Kutub Minar, sebuah menara masjid di Delhi, India. Oh, siapakah penguasa yang membangunnya? Benarkah ini jejak khilafah yang mendunia? Aku mendapatkan masjid biru yang begitu megah, juga istana topkapel yang begitu indah. Di kota yang bertahta Kaisar Bizantium yang mewah, Muhammad Al-Fatih telah membukanya dengan gagah. Benarkah ini jejak khilafah yang bersejarah? Aku temui perpustakaan yang sunyi, usianya tua di Pulau Rhodes, wilayah Yunani. Oh, di sana juga banyak masjid yang tanpa penghuni, namun siapa itu yang telah membuatnya berdiri? Benarkah ini jejak khilafah yang membumi? Bahkan aku temui banyak masjid di Skopje, Makedonia, kota tempat Alexander the Great pernah bertahta, kota di mana toleransi hingga hari ini masih terasa, dan ini warisan penguasa Islam pada zamannya. Benarkah ini jejak khilafah yang bijaksana? Di semenanjung Iberia, aku temui tak hanya masjid-masjid tua, hampir semuanya kini telah menjadi gereja-gereja. Juga ada taman-taman yang indah mempesona, yang konon itu sudah seribu tahun lebih usianya. Benarkah ini jejak khilafah yang terlupa? Dan di sini, di Nusantara, dari Aceh, Demak, hingga Ternate sana, masjid dan makam tua itu siapa pembinanya? Muncul sendirikah itu dari kepercayaan lama Nusantara? Ataukah ini juga jejak khilafah yang sebenarnya?